Si kera raksasa ada di pohon dimana pohon itu lebat sekali siapakah kera raksasa itu wujud jakra lebih besar daripada gorila hitam sekali dari pohon ke pohon dan melompat kesana ke malu dengan suaranya yang nyari siapakah kera itu yang setiap saat dia singgah di situ lantas tiba-tiba dandanglah satu kera katakanlah kera berwarna pirang yang pertama adalah kera raksasa adalah kera hitam Apakah mereka sepasang kera raksasa yang sedang berpacaran Mari kita lihat sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat yaitu bersama sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengenai konten-konten Ayah Sedam disini Ayah Sedam akan meliput pengupas tuntas dengan adanya kera raksasa yang berwarna hitam dan berwarna pirang Apakah diantara dua kera itu sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran Mari kita simak sama kupasannya saat itu ada salah satu pemancing yang sedang memancing kebetulan siang hari di saat dia memancing sendiri sebelum ada pemancing lainnya dia dikagetkan dengan adanya dibalik tempat di mana dia memancing ada pohon yang ada di tepi terlihat subuh dan lebat sekali hampir semua gunungkan tanah yang di tepi itu tidak terlihat yang terlihat adalah pohon yang benar-benar subuh lebat sekali disitulah alat tak kera-kera yang dibicarakan bahwasannya kera raksasa yang tidak semestinya ukurannya lebih besar daripada lebih besar daripada binatang yaitu Gorila besarnya Gorila seperti apa ini lebih besar daripada besarnya Gorila makanya para penduduk merasa dikagetkan siapakah mereka baru kali ini ada kera-kera besar daripada besarnya Gorila yang dekat memancingkan salah satu orang yang sedang memancingkan pertama kali bersama si mata orang yang sedang memancingkan dia sotak adanya suara-suara kera yang di atas sana kebetulan itu segini dengan tepat dibawah bersebelah dengan selokan dengan pemancingan disitulah diselokan sebelahnya adalah tepi yang banyak pohon-pohon yang rindang disitulah tepat dimana kera dua kera raksasa berada di atas sana tiba-tiba karena adanya seorang pemancing pertama saksi mata mengatakan kepada salah satu warga atau beliau sesungguh yang paham dengan lingkungannya bahwasannya ini bukan kera biasa ini adalah penuh dimana di teping seorang ini banyak pohon ribu memang dia pernah saya ketahui nama sudah cukup lama sekarang dia muncul lagi apalagi dia sepasang kalau ini cuma kera hitam raksasa tapi sekarang sepasang kera yang laki adalah kera hitam yang warna pirang adalah kera wanita ini adalah sepasang kera muda mudi yang sedang berpacara menurut si sepuh mengatakan demikian lantas seorang pemancing pertama mengatakan ini sebetulnya kera apa pak kok lebih besar banget pak bahkan gorila aja kalah begini pak kera ini bukan kera biasa kera ini ada penuh dimana pohon ini berada karena ini lewat sekali tebing ini ada berapa hektare ini luas sekali cuma dia lebih suka disini deket pemancingan keatasnya bapak sesuatu tersebut lantas seorang pemancing mengatakan terus bagaimana pak apakah dia mengingat kita memang selama ini kita belum ada yang pernah tergabung cuma bikin menakutkan juga karena disini juga tidak jauh dari penduduk hanya orang-orang tertentu yang diketahui termasuk situ dan saya yang lain sekali berbanyak orang yang memancing belum pernah diketahui coba akan saya lihat dia adalah tidak lepas dari bangsa jin penuh pohon dimana pohon yang merindah yang ada di tebing itu bahkan tebing pun tidak terlihat tampak tanah tebing karena sangking ribunya bohon itu hingga sampai ke ujung sana sebelahan dengan tempat dimana pemancingan berada memang gerak-gerak seperti itu lebih suka dengan pohon-pohon yang ribu bahkan di sini pohonnya tanahnya masih alami bentuknya tanahnya seperti kayak gunung-gunung begitu tebing-tebing kebetulan bersebelahan antara tebing dan selokan di sebelah selokan alam dimana tempat pemancingan berada lantas seseorang seseorang mengatakan saya akan komunikasi saya akan komunikasi disana di sebelah selokan siapa dia yang sebenarnya sehingga tetap saya tahu bahwa dia tidak lepas dari bangsa jin si penuh dimana tebing ini akan berada tak lama kemudian seorang pemancing yang pertama memperhatikan si bapak seseorang yang baru sampai di sini dia memperhatikan salah satu bapak seseorang yang sedang komak kami sedang komunikasi mau kontak kedua binatang tersebut mengatakan bahwasannya saya akan komunikasi tangan kemudian setelah si bapak ini berkomunikasi si binatang itu berbunyi pohon-pohon itu kotak 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 turunlah mereka berdua woi manusia mau ngapain saya hanya ingin tahu siapa kalian lantas si bapak itu mengatakan saya ingin tahu siapa kalian dulu pernah mengetahui tapi hanya satu ini sekarang sepasang siapa kalian lantas salah satu gorilla yang pira mengatakan kami adalah sepasang yang sedang berpacaran mengatasi kera raksasa tersebut mengatakan demikian lantas si bapak mengatakan dulu pernah saya lihat kera-kera yang hitam raksasa itu satunya sekarang hari dua asal khususnya kalian dimana kami bertemu di luar sana jauh sekali saya memang dari dulu sini kata segera kera hitam mengatakan demikian jadi kalian ada disini sekarang betul apakah kalian tidak menganggul lingkungan dimana kami berada tidak kami suka di tempat sini kami hanya ingin relaksasi karena disinilah tempat yang cocok seperti mana tempat bersemaya yang kami berada berarti kalian tidak lepas dari bangsa jin betul si bapak ini tahu saja bahwa saya tidak lupa saya dipenuhi disini yang adalah hujan jin karena kami adalah peran sempasang kera raksasa demikianlah saudara segelas kupasan dengan adanya kera raksasa kera raksasa yang ada di pulang bagaimana menurut semoga bermanfaat berjumpa 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 di